Sahabat belajar, tahukah kamu jika Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun 2024? Berdasarkan maklumat dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nomor 1 Garis Miring, MLM Garis Miring, 1 Romawi.0 Garis Miring E, Garis Miring 2024 disimpulkan bahwa 1 Ramadan 1.445 Hijriah jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 dan tanggal 1 Syawal 1.445 Hijriah jatuh pada tanggal 10 April 2024. Dengan melihat maklumat tersebut, berarti puasa Ramadan tahun ini akan dimulai pada tanggal 11 Maret 2024 dan Idul Fitri dirayakan pada tanggal 10 April 2024. Melihat hasil hisap tersebut, akan ada potensi perbedaan dengan keputusan pemerintah khususnya tentang awal puasa. Dan ada potensi sama pada perayaan Idul Fitrinya. Mari kita simak kenapa hal tersebut dapat terjadi. Dari hasil hisap yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diperoleh bahwa pada tanggal 10 Maret Idul Fitriah terjadi sebelum maghrib dan tinggi hilal saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah 0 derajat, 56 menit, 28 detik, sehingga hilal sudah wujud. Menurut kriteria hakiki wujudul hilal, maka tanggal 11 Maret sudah masuk tanggal baru, yaitu 1 Ramadan 1445 Hijriah, sehingga warga Muhammadiyah atau umat Islam yang meyakini bahwa tanggal 11 Maret sudah masuk 1 Ramadan, maka mereka akan melakukan puasa di tanggal tersebut. Dari hasil hisap yang dilakukan jika mengacu kriteria Mabins, yang dianud pemerintah dan Nahdlatul Ulama, maka belum masuk kriteria tanggal baru, sehingga dipastikan pemerintah dan NU tidak akan menetapkan tanggal 11 Maret sebagai awal Ramadan tahun ini. Jadi akan terjadi perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan NU. Kemudian, mari kita lihat hasil hisap untuk penentuan satu syawanya. Dari perhitungan hisap diperoleh bahwa pada tanggal 8 April atau 29 Ramadan belum terjadi ijtimak, sehingga perhitungannya dilakukan di tanggal 9 Aprilnya. Pada tanggal tersebut, saat matahari terbenam hilal sudah wujud dengan ketinggian 6 derajat, 8 menit, 28 detik. Berdasarkan hasil hisap ini, maka tanggal 1 syawal jatuh pada tanggal 10 April 2024. Dengan melihat hasil hisap ini, antara kriteria wujudul hilal dan kriteria Mabins terdapat irisan yang cukup signifikan. Pada kriteria Mabins mengisaratkan 3 derajat untuk dapat terlihatnya hilal. Sedangkan hasil hisap sudah 6 derajat, maka dapat dipastikan antara Muhammadiyah. Pemerintah dan NU akan merayakan Idul Fitri pada tahun ini, serentak yakni jatuh pada tanggal 10 April 2024. Dari paparan di atas, mari kita siapkan diri lahir dan batin untuk menyambut dan melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Semoga Allah merideh kita semua. Terima kasih telah menonton!